assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo masih kita coba review game baru rilis namanya Ragnarok Frontair ini game baru OBT hari ini jam 10 pagi dan disini ada waduh sudah banyak banget servernya 123456 kita pilih S6 ya termasuk musiknya nostalgia banget sama Ragnarok Ragnarok Adverse Love kalau Ragnarok Ragnarok Eternal Love nggak gini musiknya sini kita bisa karakter cowok atau cewek dah rambutnya tersadar ini Oh ya ini saya coba pakai aplikasi model landscape itu nggak bisa jadi disini saya terpaksa potret kita pilih cowok aja nah ini yang bawah ini ya banyak banyak banget pilihan nggak terlalu banyak sedikit Oke kita kasih nama langsung in gamenya kayak apa ah nostalgia banget musiknya Frontera musiknya di luar Frontera ya dan ini bahasa Indonesia kayak gini ya bentuknya ini apaan kalahkan 3 bering selesai dapat ini tetetet tetet nostalgia pertama kali saya bikin konten yaitu bikin konten Ragnarok saya Ragnarok Ragnarok download udah setahunan gitu saya bikin kontennya jadi nostalgia banget ini dah kok auto sendiri ini ini bukan MMORPG tapi ideal RPG Oke kita ubah job terontera saya enggak pernah main Ragnarok yang BC ya cuman Ragnarok mobile doang karena saya sendiri itu nggak bisa pakai PC bukannya enggak bisa tapi belum bisa karena enggak punya PC jadi saya kalau ke warnet cuman buka Facebook doang disini ada kelas swordman save archer sama magician jadi belum ada blacksmith ya alcemi belum ada Peris juga nggak ada di sini jakin ubah job menjadi magician nah saya kan nggak klik kita ke archer tiff swordman aja ya swordman dia ability-nya str ya str tiff agi archer deck deck agi swordman str deck fit Oke kita ke swordman aja peraketet peraketet statnya mana stat manual ya statnya kita isi str pola str dulu aja CP ada VIP system anjir VIP system jadi dia itu otomatis nge-attack sendiri ya enggak berasa banget ini jalan sendiri dan enggak ada suaranya voice mukulnya enggak ada saya gak sempat main yang CPT karena pas CPT saya sibuk main asura saya sudah download tapi karena banyak yang kecewa katanya kurang suka katanya banyak orang yang kecewa jadi enggak jadi saya review dan sekarang baru bisa review karena sekarang OBT nya tambahkan rekomendasi setuju bisa di reset gak statnya tadi kita karakter ke tambahkan bisa di reset gak ini resetnya pakai apa coba kita min-min gak bisa aduh gak bisa di reset ya yaudah terpaksa ini rekomendasinya feedex yaudah setelah ikut rekomendasi aja dulu saya kira itu bakal ada tombol attack-attack nya gitu ada tombol-tombol skill-skill nya gitu ternyata disini bundul gak ada tombol skill tombol attack gak ada tombol auto juga gak ada di sini cuma ada menu-menu aja ada menu skill kita naikin skill ya udah ada dapat skill pun belum jahit bus membutuhkan satu ini apa ini untuk membeli atau upgrade skill kita cari bukunya dulu ya oh baru dapet buku saya oke sekarang baru upgrade skill pas muncul kah skillnya mana skill saya mana skill saya bisa offline kah ini ada offline setting saya baca-baca dulu oke masih jadi dia itu nge-skill sendiri ya itu dia terus-terusan nge-skill bass nggak ada tombol skill di sini terhadap kecewa juga sih gameplaynya kayak gini oke masih sekarang di server meskadi aku saya dulu pertama kali main yang Ragnarok eternal love itu saya suka banget musik di server ini sewo sewer 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 musiknya ngangenin golden day jadi ini game-nya full auto ya 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 suka kalau kalian sibuk main sambil kerja atau sambil apa ini cocok sih mainnya tapi kalau bagi no lab kayaknya kurang yang tampilkan title oke dapet title novice oke masih jadi ini dia review dari gameplay Ragnarok Frontair gimana menurut kalian menurut saya saya kurang juga karena saya sukanya game itu gak ada auto nya kalau bisa kalau bisa kan disini saya juga gak terbiasa sama game potret saya terbiasa sama game landscape ya oke jika kalian suka dengan channel saya saya akan subscribe dan like jika suka video saya kurang lebihnya saya mohon maaf saya isu al-ra'acim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh